Halo, selamat datang ke channelku. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk korupsi. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berlangganan dan menyukai videoku untuk mendapatkan video terbarunya. Jadi penyuapan merupakan tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Atau diartikan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. There are some cases of bribery in Indonesia. You can see at tempo.co.slice.tag.slice.casuswap Jadi di Indonesia ada beberapa kasus swap yang dapat Anda lihat pada alaman tempo.co.slice.tag.slice.casuswap Ambassalemen Penggelapan Jadi suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Contoh ada beberapa kasus penggelapan yang Anda dapat lihat dari laman Suara.com.slice.tag.slice.casus penggelapan pajak Extortion Pemerasan Jadi pemerasan yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi. You can see some cases in Indonesia at compass.com.slice.tag.slice.casus pemerasan Jadi Anda dapat melihat contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia pada laman compass.com.slice.tag.slice.casus pemerasan Fraud Kecurangan Jadi kecurangan merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu Contoh-contoh kasus penipuan yang ada di Indonesia dapat dilihat pada laman compass.com.slice.tag.slice.casus penipuan Favoritism Atau favoritisme atau pilih kasih Adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya Atau dapat diartikan memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan Contoh kasus-kasusnya dapat dilihat pada laman news.detik.com.sliceberita.slice411175.slicejaksaagung dinilai pilih kasih menangani kasus korupsi Ok, this is all for today, thank you for watching and see you on next video, ciao! Outro